Halo sahabat prikari hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara setting atau mengatur pada printer contohnya di Epson L3110 series ya teman-teman nah ini nanti bagaimana cara setting dengan kualitas high atau kontras yang lebih maksimal ya untuk mencetak foto nah ini ada contoh foto ya teman-teman ini aku cetak dengan pengaturan yang berbeda dan ini fotonya sama dan aku memakai printer tipe L3110 series ya ini barusan saja aku print teman-teman dengan setelan yang berbeda dan untuk sebelah kiri ini untuk merahnya kecerahannya kurang kontras ya dan yang sebelah kanan ini untuk merahnya atau fotonya lebih kontras hasilnya nah nanti bagaimana cara setting di printer Epson L3110 ya untuk menjadi kontrasnya maksimal seperti ini Oke kita lanjut pada tahap berikutnya Oke baik teman-teman nah ini kita akan lanjut pada proses penyettingan pada printer Epson L3110 ya Nah untuk mencetak foto dengan kualitas yang bagus atau dengan kualitas kontras yang maksimal ya ini aku akan buka fotonya terlebih dahulu ya Nah dan ini foto tadi yang aku cetak untuk perbedaan ya untuk contoh tadi ya Nah ini fotonya sama yang ini tadi Oke kemudian aku akan masukkan pada Photoshop Nah dari sini aku memakai Adobe Photoshop CS3 ya Nah kalian juga bisa memakai Adobe Photoshop CS lainnya atau versi versi lainnya Nah seperti itu dan ini fiturnya seperti ini ya hampir sama dengan versi yang lainnya Oke dan fotonya aku masukkan pada Photoshop Nah untuk kontrasnya tidak akan aku setting ya jadi biar sama biar kalian bisa menilai ya atau bisa melihat bagaimana cara menyetting pada printer Epson yang tepat nah seperti itu oke kemudian kita akan mengukur di kertas foto A4 ya Nah biasanya kertas foto itu untuk size-nya umumnya A4 nah ada juga dengan folio Nah kalian kontrol N ya untuk membuat kertasnya saya ulangi lagi kalian klik kontrol N Nah untuk kertas A4 Nah seperti ini untuk setelan widthnya Nah kalian bisa klik 21% ya Nah seperti itu untuk widthnya Nah kalian bisa pilih tanda panah nah ke bawah nah 21 cm dan untuk heightnya 29,7 atau 29.7 per cm Nah seperti itu untuk resolusinya 300 pixel per inch Nah untuk resolusinya 300 pixel per inch ya untuk color modenya RGB color untuk bitnya 8 bit untuk background content white Nah dan ini setelan kertas foto maksimal A4 ya Nah dan ini setelan kertas foto maksimal A4 Nah seperti itu jika sudah klik OK Nah ini kertasnya sudah jadi ya Nah tinggal kita taruh fotonya pada kertas foto A4 Nah dan untuk mengenai ukurannya nah kalian bisa kita pilih crop tool atau C Nah yang tombol kotak ini kalian pilih untuk ukurannya relatif ya berapa cm atau seperlu yang kalian mau Nah aku contohkan untuk 8 cm x heightnya 12 cm Nah untuk resolusinya 300 seperti itu ya Nah ini ukurannya bisa dibilang kurang kurang lebih 5 inci ya Nah tinggal kalian crop seperti ini nah Nah jadi ini ukurannya kalian sesuaikan sendiri pada fotonya ya jangan ada bagian yang terpotong Oke jika sudah kalian crop kalian enter Nah tinggal kita pindahkan fotonya ke kertas A4 tadi ya Nah seperti ini untuk di kertas A4 bisa dapat foto 4 lembar ya teman-teman Nah ini aku contohkan satu terlebih dahulu karena ini poinnya bagaimana cara setting pada printer Epson L3110 dengan kualitas yang maksimal seperti itu Oke jika sudah kalian print ya kontrol P nah disini kita perhatikan dulu jangan salah ya untuk tipenya kalian pilih printer Epson L3110 nah ini hanya sebagai contoh dan untuk mengaturnya kita pilih pack setup Nah pilih pack setup ya Nah ini tombolnya seperti ini atau viewnya seperti ini untuk dokumen size nya kalian pilih dari letter pilih ke A4 ya karena untuk kertas fotonya ukuran A4 nah seperti itu tuh orientation nya portrait atau berdiri ya tidak menyamping untuk paper tabnya nah disini kita harus perhatikan ya ini untuk setelan umumnya kalian tinggal ganti quality ya untuk height nah seperti ini nah langkah seperti ini kurang tepat ya kalian bisa memilihnya lagi untuk paper tab nya untuk tombol panah bawah ya Nah ini kalian perhatikan kalian pilih premium presentation paper mat nah kalian pilih yang paling bawah nah ini untuk kualitas yang lebih maksimal nah ini versi saya ya teman-teman untuk quality nya kalian pilih high biar supaya lebih maksimal hasilnya biarpun hasil print nya agak lambat ya teman-teman nah cuman kontras dan hasilnya lebih maksimal nah kalian tinggal klik tombol ok dan print ya seperti itu oke kita lanjut pada tes hasil print oke baik teman-teman nah ini akan ke tahap proses pencetakan atau print foto yang aku setting tadi ya teman-teman nah ini contoh yang tadi nah dengan kontras yang berbeda ya atau setelan juga dengan yang berbeda pada printer yang sama nah ini aku akan contohkan pakai kertas foto biasa nih teman-teman nah kertas foto glossy ya dengan permukaan yang halus tidak yang kasar atau yang silky nah kita akan taruh di printernya nah seperti ini kurang lebihnya oke dan foto tadi akan aku print ya nah untuk setelannya aku pakai yang high ya teman-teman cuman agak lambat ya atau lambat proses pencetakannya karena kita pakai setelan yang high nanti aku akan cocokkan ya atau akan samakan dengan yang cetakan untuk kontras seperti ini nah oke 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 selamat menikmati nah ini teman-teman ini hasil cetakannya ya yang aku kasih tahu settingan tadi di printer Epson L3110 dan ini contohnya teman-teman ini untuk setelan biasa atau hack yang biasa ya dan ini yang sudah aku kasih tipsnya tadi bagaimana cara setting pada printer Epson nah dan ini cetakan yang barusan ya ini kontrasnya sama ya teman-teman untuk merahnya dan detailnya sama oke semoga pengalaman ini bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati